Gihajar Dewantoro Lebih baik tak punya apa-apa tapi senang hati daripada berkelimang harta namun tak bahagia Terlahir di keluarga bangsawan, tepatnya putra Gusti Pangeran Hario Suryanengrat dan cucu Paku Alam Tiga Raden Swarty Suryanengrat tak kesulitan untuk menjalani proses pendidikannya Bermula dari RST Lageri School atau ELS, ia lantas diterima untuk belajar di Stovia, Sekolah Dokter Bumi Putra Namun ia tidak lulus dan batal menjadi dokter karena sakit Swarty lantas berkiprah di dunia jurnalistik Setyo Tomo, Midden Java, The Express, Kutusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusara adalah beberapa media yang pernah menjadi pelabuhan karirnya Pada saat yang bersamaan ia pun berkiprah di dunia politik Sempat bergabung dengan Budi Utomo Ia bersama Dues Decker dan Dr. Jepto Mangun Kusumo Lantas mendirikan Indisja Partai pada 25 Desember 1912 Karena penanya yang tajam dan kiprah politiknya Pria yang memutuskan menanggalkan gelar kebangsawanannya dengan mengganti nama menjadi Kihajar Dewantoro pada umur 40 tahun tersebut dimusuhi oleh pemerintah kolonial Belanda Bersama dua sahabatnya sesama pendiri Indisja Partai Kihajar dijatuhi hukuman tanpa proses pengadilan Karena harus menjalani masa pembuangan Atas hukuman itu ketiganya mengajukan permohonan untuk dibuang ke Belanda Bukan tempat terpencil di negeri sendiri Maka pada tahun 1913 Pemerintah kolonial Belanda menyetujui hal itu Selama lima tahun Kihajar menjalani masa pembuangan di negeri Gincir Angin Kesempatan itu digunakannya untuk mendalami masalah pendidikan dan pengajaran Hingga akhirnya Kihajar mendapatkan Euro-Peski Akte yang memungkinkannya mendirikan lembaga pendidikan Itulah titik balik perjuangan Kihajar Sepulang ke tanah air Ia mendirikan perguruan taman siswa pada tahun 1922 Perjuangan penanya pun bergeser dari masalah politik ke pendidikan Tulisan-tulisan beliau lah yang lantas menjadi dasar pendidikan nasional bagi bangsa Indonesia Saat Indonesia merdeka Ia pun dipercaya menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Pengajaran Berkat perjuangan dan komitmennya terhadap pendidikan Kihajar mendapat gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Gajah Mada pada tahun 1957 Dua tahun berselang Tepatnya 28 April 1959 Kihajar meninggal dunia dan dimakamkan di Yogyakarta Bagi seorang petinggi negeri Sebenarnya kenikmatan duniawi bukanlah hal yang sukar untuk dirasakan dan didapatkan Biasanya pesta besar Usai pelantikan sebagai pejabat adalah hal lumrah dengan dalih sebagai bentuk syukur kepada Tuhan atas kepercayaan yang diembannya Namun hal itu tidak berlaku bagi Kihajar Diwantoro Setelah ditetapkan menjadi orang pertama yang menjabat Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia Kihajar pulang larut malam Tidak ada pesta maupun makan besar yang istimewa menyambut kedatangannya Bahkan sekedar lauk pau pun tak tersedia di meja makan Nyi Hajar lantas menyuruh salah satu anak mereka untuk membeli mie godok atau mie rebus di pinggir jalan Makan malam dengan menu serantang mie rebus untuk sekeluarga pun jadi Bagi Kihajar itu bukan masalah besar Meski berasal dari keluarga bangsawan Kesederhanaan memang telah menjadi bagian dari sikap hidupnya Kesederhanaan inilah yang membuat Kihajar tak silau memandang dunia walaupun jabatan prestisius di sandangnya Seperti terpampang di Museum Sumpah Pemuda Kihajar pernah berujar Aku hanyalah orang biasa yang bekerja untuk bangsa Indonesia dengan cara Indonesia Namun yang terpenting untuk kalian yakini Sesaat pun aku tak pernah mengkhianati tanah air dan bangsaku Lahir maupun batin Aku tak pernah mengorup kekayaan negara Aku bersyukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkan langkah perjuanganku Terima kasih telah menonton!